KISIS KEPERCAYAAN DIRI Tapi episode ini khusus sebuatmu yang secara pribadi merasa tampilanmu kurang maksimal, khususnya fisik dan wajah gak termasuk ganteng. Beberapa poin ini gak mungkin menyulap semua dari tubuhmu berubah jauh dan cepat, tapi banyak yang bisa kamu maksimalkan, siasati dan perbaiki. Oke, aku rangkum secara umum ya bro. Nomor 1. Cerdas berpenampilan Ini meliputi memilih pakaian, aksesori dan tentunya peruntukan. Selain itu, jeli memilih potongan rambut sesuai bentuk wajah bro. Lebih basic lagi, selalu jaga kebersihan tubuh dengan mandi rutin tiap hari, kenakan skincare dan parfum. Ingat bro, apa yang orang lain lihat darimu pertama kali sangat menentukan penilaian. Di dunia kerja itu jadi satu paket dengan karakter profesional. Dan dalam relasi asmara, cewek sangat mencermati style seorang cowok, terutama kebersihan disertai wangi tubuh. Pribadi yang cerdas berpenampilan paham itu semua, gak asal ikut tren dan harga tinggi semata. 2. Ambah wawasan Sebenarnya kalau mau buka mata dan mengamati fakta, kamu bakal menemukan bahwa selain cewek punya definisi beragam seputar ketampanan, juga lebih mudah terkesan dengan kecerdasan. Iya bro, cowok yang cerdas itu bagaikan berlian bagi cewek. Selain terbilang jarang, juga nilainya gak turun. Beda kalau tampang doang yang terbatas waktu. Karena itulah dalam sejumlah survei, mayoritas cewek yang serius berkomitmen meyakini tampang ada di nomor kesekian setelah kedewasaan, kecerdasan, dan kemapanan. Jadi kalau kamu masih merasa jelek, berarti perbanyak wawasanmu bro. Selain lebih pede, cewek juga gak bosan-bosan ngobrol sama cowok yang smart. 3. Olahraga atau workout Simpelnya gini bro, kalau mau turun berat badan, berbanyak kardio, seperti lari, renang, aerobik, dan seterusnya. Kalau mau naik berat badan, angkat beban atau kalisthenik. Dua kali seminggu itu udah bagus, karena yang terpenting konsisten. Kamu gak perlu target berotot ala binaragawan. Cukup terlihat bugar, artinya gak terlalu kurus juga gemuk. Yang ngepas proporsional bro. Gimana buatmu yang belum atau gak bisa ke gym atau fitness center? Jangan khawatir bro. Ada begitu banyak model latihan rumahan atau home workout yang juga sangat berdampak positif. Selain meningkatkan rasa pede, tubuh yang tegap dan berisi juga investasi termahal buat masa depanmu. Seperti saran di dunia medis, kesehatan adalah kunci kebahagiaan. Itu, 3 poin umum dan sederhana tapi dampaknya gak kaleng-kaleng bro. Sekali lagi ya, kalau kamu merasa jelek, krisis pede, minder, maka cerdaslah berpenampilan, perkaya wawasan dan olahraga. Terima kasih udah menyimak. Sampai jumpa bro. Sampai jumpa bro.